Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Ketitri dari Inung Kusatang Semangat Akatan 2020 Dalam penemuan tugas selain keselamatan keselamatan kerja Saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan biaya membatas titik ukur Serta aturan regulasi terkait alat yaitu alat hegrotermometer Di sini sudah ada alat yang namanya adalah alat hegrotermometer Yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan suatu lingkungan kerja Alat hegrotermometer ini dapat mengukur 3 parameter yaitu temperatur, kelembapan, dan suhu Yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan kerja dalam waktu dan tempat yang bersamaan Baik, di sini sudah ada alatnya Lalu untuk melakukan pengukuran kita perlu mengetahui bagaimana menunjukkan titik pengukuran Daripada pengukuran kelembapan dan suhu ruangan dengan menggunakan alat hegrotermometer Pengukuran untuk titik ukur daripada alat ini yaitu satu titik ukur Dimana dengan mempertimbangkan panjang dan lebar serta luas daripada ruang kerja Kita meletakkan alat dan mengukurnya pada titik ukur di tengah-tengah daripada ruang kerja tersebut Baik, Anda pun sebelum pengukuran kita perlu mengetahui regulasi atau aturan Serta nilai yang membatas daripada kelembapan pada suhu dan serta suhu daripada lingkungan kerja Ada pun regulasi yang biasa digunakan dalam penggunaan alat hegrotermometer Atau dalam suhu dan kelembapan lingkungan kerja Yang pertama ada permen akar nomor 5 tahun 2018 yang membahas tentang nilai yang membatas daripada suhu dan kelembapan lingkungan kerja Kemudian ada permen kes nomor 101-077 tahun 2011 tentang persyaratan rumah sehat Dan yang terakhir ada SNI 03-6572 tahun 2001 mengenai persyaratan kelembapan pada iklim tropis dan pada lingkungan orang padang Baik, selanjutnya kita akan melakukan tata cara penggunaan dan penggunaan daripada alat hegrotermometer Yang pertama kita akan menentukan cutik ukur seperti dengan ketentuan cutik ukur tadi yaitu di tengah-tengah ruangan Dan disini yaitu ruang kelas yang berada cutik ukurnya kurang lebih disini Jadi kita akan melakukan penggunaan di tengah-tengah ruangan Yang pertama kita tempatkan alat Kemudian ini sensor Siap sensor boleh dilepas dipegang begini ataupun tetap begini Yang pertama lepas dulu tutup sensor Oke, lalu hidupkan alat Baik, setelah alat nyala Nah, alat ini otomatis mengukur Nah, untuk mempermudah kita melihat hasil pengukuran dan melakukan pengukuran Boleh untuk menekan tombol penyalaan display Nah, agar lebih terlihat terang dan lebih mudah untuk dibaca Kemudian ini kita tinggal menunggu alat agar pengukuran stabil Apabila sudah stabil, kita bisa menekan hold Apabila hold, boleh kita catat hasilnya Kemudian untuk melihat parameter lain Kita dapat menekan hold lagi Oke, ada terdapat nilai maksimum, minimum Oke 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 Lalu, apabila kita ingin berganti tempat titik pengukuran Dapat kita lepas holdnya Baik Nah, apabila kamu selesai dapat dibatikan alatnya Yaitu Pernama pada normal power Oke Lesai Baik, itu tadi merupakan Bagaimana cara pengukuran dan penggunaan alat daripada Hybrid Thermometer Saya Muzagel Fitri, sekian terima kasih Terima kasih